Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tanya TV Kali ini kita akan coba untuk jalan-jalan di sentra tanaman hias Pulau Jawa Jadi di seluruh Pulau Jawa saya kira rata-rata ambil tanaman hiasnya Itu di sini Letaknya adalah di desa Situmulyo Ketambatu Malang Jawa Timur Jadi ini adalah sentra tanaman hias terbesar di Pulau Jawa Sebelum kita lanjut Alangkah lebih baiknya untuk di like video ini Dibunyikan langsung dan di subscribe Jadi kita lanjut bahwa ini adalah tempat Semua tanaman hias tersedia di sini Jadi yang terbesar mungkin yang kedua itu di daerah Bandung Yang ada sentra tanaman hias yang saya rekam di sini adalah di daerah pinggir jalannya Jadi ini adalah tempat-tempat yang tersedia di pinggir-pinggir jalan Jadi bibit buah juga tersedia di sini Anggrek Jadi ini adalah tempat stand tanaman anggrek Jadi yang di pinggir jalan ini adalah sepanjang jalan dari Bukit Berbunga Desa Situmulyo Ketambatu Ini tempat bermacam-macam tanaman Dari mulai tanaman bunga potong Buah-buahan Bibit buah-buahan Bibit mawar Bibit tanaman indor Aglonema dan macam Banyak-macamnya Bisa dilihat di situ ada pikap tengkolak Jadi ini tengkolak-tengkolak yang semua di Jawa Timur itu ambilnya di sini Jadi nanti akan kita tunjukkan di ke dalam Di tempat-tempat yang di ganggang masuk ke dalam Bahwa di dalam adalah sentra tanaman hiasnya Jadi sentra petani hiasnya di daerah Jawa Timur ini Nah ini letaknya Letak geografisnya sangat bagus sekali Jadi di sekitarnya adalah Gunung-gunung Jadi ini berupa lembah Bagi yang mau ke sini mungkin Mau berkunjung ke Malang bisa lihat di sini Jadi ini Ada budidaya tanaman mawar hias Jadi bisa kita lihat bahwa di sini Ini ada tanaman batang-batang intinya Batang intinya Batang untuk stek Ini ditancepin Untuk bisa berakar Medianya bisa kita lihat bahwa Medianya hanya skam saja Mungkin ada tanah liatnya untuk Batang mengeluarkan akar Nah setelah keluar akar Dia dimasukkan ke dalam polybag Sedikit-sedikit yang lupa Ini bisa dilihat bahwa semuanya dimasukkan ke polybag sekitar 3 bulanan kalau sudah keluar Setelah itu bisa kita lihat di sini Setek di setek mawarnya Jadi berbagai macam bunga mawar Warna jenis dan macamnya itu ada di sini semuanya Mungkin satu petani bisa satu kali produksi Itu bisa sampai 10.000 bibit 10.000 bibit itu Mungkin untuk mawar di dalam batu ini Mengeluarkan dalam seminggu bisa lebih dari 20.000 bibit Bisa ke Bali Bisa ke Jakarta Dan kemanapun ada di sini Mari kita lanjut ke tempat-tempat yang lain Ini masuk ke gangkang Masuk ke dalam Masuk ke Sawah-sawahnya Jadi bisa kita lihat Nah di sini juga Menyediakan bunga taman Jadi bunga taman ini Apel Ini tanaman apel Ada janda polong Ada macam-macam Ada keladi Ada portulaka Ada pala merah Dan di sini harganya sangat terjangkau Yaitu harga Harga Petani Jadi harga untuk Dijual kembali Sehingga Sangat Sangat Kami sarankan Apabila main kemalang Bisa lihat di sini Di Sasudomu Ini tanaman indoor Ini bunga Temulawak mungkin Temulawak Bunga Bunganya Dari tanaman Temulawak Bisa dilihat di sini Di sini juga dikembangkan Terus Keladi Ada Watermelon Ada Bambu hoki Ada Keladi Ada Apa Aglonema Jadi aglonema Nanti Terdepan mungkin Akan saya jelaskan Yang ada di Super Market Tanamannya Jadi ini yang Yang saya tunjukkan Adalah di petani-petaninya Mungkin yang Lain bisa dilihat di Biasanya Lihatnya di Supermarket tanaman Di Sidongloyo ini Banyak sekali Tanamannya Harganya juga Sangat terjangkau Mungkin Untuk tanaman hias Ada yang harga Rp. 2.000 Rp. 4.000 Tergantung Polybagnya Tergantung ukuran Polybagnya Tanaman dari Mulai harga yang Murah Sampai Tanaman yang Mahal Itu tersedia Di sini Dan Harganya Di bawah Pasaran Seperti Mawar Mungkin Di daerah sini Perbicinya Kisaran Kisaran Harga Antara Rp. 5.000 Sampai Rp. 10.000 Rp. 5.000 Sampai Rp. 10.000 Tergantung Kita Belinya Berapa Kalau belinya Banyak Harganya Akan lebih Murah Minimal Adalah Kalau Harga Bulba Itu Adalah Rp. 100.000 Jadi Nanti Dapat Bonus Dan Dapat Potongan Harga Media Tanam Juga Di sini Sangat Murah Sekali Jadi Media Tanam Dari Harga Rp. 2.500 Sampai Rp. 7.000 Jadi Media Tanam Di sini Sangat Murah Sekali Karena Di Tempat Petani Karena Semua Produsen Media Tanam Di Seluruh Jawa Timur Mungkin Kirimnya Adalah Kesini Nah Ini Bisa Kita Lihat Cemara Udang Cemara Udang Seperti Ini Harganya Mungkin Hanya Sekitar Rp. 75.000 Sampai Rp. 100.000 Tanaman 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 Buat Taman Ini Tersedia Sekali Disini Mungkin Bunga Taman Ini Di Harga Sekitar Rp. 2.500 Sampai Rp. 5.000 Jadi Banyak Sekali Bunga Taman Nah Ini Ada Cantik Kalau Dengan Polybag Yang Agak Besar Seperti Ini Mungkin Harganya Sekitar Rp. 8.000 Sampai Rp. 12.000 Tergantung Disini Adalah Tergantung Dari Polybag Dan Jenis Tanam Bunga Taman Rata Rata Itu Tergantung Dari Besar Polybag Ini Bisa Kita Lihat Ini Adalah Lavender Lavender Saya Lupa Namanya Apa Ini Jenis Seperti Jenis Lavender Jadi Ini Bunga Taman Sangat Bagus Berwarna Warni Ada Putih Ada Merah Ini Bisa Kita Lihat Ini Jambu Kerikil Jambu Kerikil Untuk Ditanam Di Alaman Rumah Sangat Bagus Sekali Mari Kita Lanjut Di Tempat Lain Mungkin Kedepan Akan Saya Buat Vlog Untuk Melihat Di Tempat Supermarket Tanamannya Supermarket Tanaman Itu Biasanya Tersedia Dalam Tanaman Tanaman Indoor Kayak Agronema Crissan Macem Macem Anggrek Jadi Disitu Nanti Bisa Dilihat Tanaman Tanaman Yang Bagus Bagus Juga Harga Dengan Harga Yang Sangat Murah Karena Petani Petani Di Daerah Sekitar Sini Rata Kaman Stor Ini Bisa Kita Lihat Disini Adalah Bibit Buah Buahan Mungkin Bibit Buah Buahan Ditatangkan Dari Luar Cuman Disini Harganya Untuk Bibit Buah Buahan Juga Sangat Murah Sekali Mungkin Ini Kayak Bibit Buah Mangga Kisaran Harga Sekitar 15.000 Sampai 20.000 Ada Durian Ada Jamu Tarsono Jamaika Jamu Jamu Tamaika Ada Mangis Ada Semang Nangka Ada Jambu Kristal Bisa Tidak Disini Tanamannya Juga Sangat Segar Mungkin Ditanam Ini Jambu Kristal Jambu Kristal Disini Warganya Sekitar 15.000 12.000 Sampai 15.000 Tergantung Siapa Yang Beli Biasanya Kalau Tamu Warganya Agak Mahal Ini Ada Petai Dan Agak Mahal Pun Mungkin Untuk Tamu Masih Kisaran Harganya Masih Murah Dari Dibandingkan Di Tempat Lain Ini Adalah Disini Adalah Sentranya Apabila Anda Ingin Membuka Toko Tanaman Hias Mungkin Ini Tempat Untuk Kulahan Tempat Ini Ada Ceruk Ada Macem Macem Disini Ada Alpukat Ceruk Juwet Ini Juwet Putih Mangga Yang Besar Ada Yang Siap Tanam Jadi Disini Ada Tempat Para Tangkula Untuk Mengambil Barang Untuk Mengambil Tanaman Oke Mungkin Vlog Ini Bisa Nanti Bersambung Bisa Kita Lihat Di Vlog Vlog Nanti Akan Saya Bikin Saya Kunjungi Juga Di Supermarket Tanamannya Tanaman Yang Mungkin Indoor Yang Teman Teman Suka Mungkin Dari Saya Ini Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Wr Wb Arigato Arigato Terima kasih.